Halo! Welcome back to my YouTube channel! Kembali lagi bersama saya, Tika Dementi Saya, Fika Fikriani Saya, Aulia Lauri Ivo Sindi Hari ini kita akan menjelaskan tentang penjelasan dengan judul di bawah ini Mau tahu kejelasannya seperti apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe! See you! Sebelum memulai penjelasan, kami memiliki beberapa outline Yang pertama, Introduction, Materials and Methods, Resort and Discussion Hutan bakau dianggap sebagai salah satu bagian evolusi terhadap berbagai spesies yang telah beradaptasi Dari habitat aslinya menuju habitat yang menutupi Hutan bakau juga telah berevolusi selama jutaan tahun Hutan bakau berperan penting untuk penyediaan oksigen terhadap ekosistem Saat ini, hutan bakau juga dieksploitasi oleh kepiting Khususnya pada penelitian kali ini Kepiting menempati ruang ekologis yang mendasar bagi mangrove dan segala fungsi ekosistem di sekitarnya Mau tahu penjelasannya seperti apa? Lihat slide berikut ini Ada pun material dan juga metode yang digunakan dalam penelitian ini Yang pertama, studi area dalam penelitian ini dilakukan di Gazi Bay, 40 km dari Mombasa, Kenya Dan selanjutnya adalah studi spesies yang dilakukan terhadap 6 spesies diantaranya adalah Terdapat pada slide berikut ini Dan selanjutnya, untuk analisis digunakan uji perimit atau menggunakan nilai median Dan dengan penyetaraan dari uji lepenes Ada pun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini Yang pertama adalah Spesimen dipelihara Selanjutnya, spesimen disimpan Selanjutnya, tangkinya disimpan Selanjutnya, respirasi embryonik Selanjutnya, respirometri udara digungkur Selanjutnya, saturasi oksigen Dan yang terakhir, dilakukan uji statistik Berdasarkan hasil dari pengujian Penyerapan oksigen pada embryo di udara lebih rendah dibandingkan pada air laut Lalu, berdasarkan tahapannya Terdapat 5 tingkatan respirasi Terdapat tingkatan tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4, dan tahapan 5 Tetapi, hanya pada tahapan 5 yang memiliki penyerapan oksigen yang konstan dan signifikan Selanjutnya adalah perkembangan embryo 6 telur kepiting memiliki ukuran yang berbeda Telur terkecil dimiliki oleh cirumates SP Sedangkan telur terbesar dimiliki oleh S. elongatum Setelah mengalami beberapa waktu terjadi perkembangan Pada 2 spesies perisai sarma Terdapat 2 kali peningkatan yang lebih besar Sedangkan untuk spesies etelongatum memiliki perkembangan hanya sekitar 12% Ada pun hasil diskusi pada penelitian ini adalah Semua embryo dari 6 cesarmid yang diteliti menunjukkan respirasi bimodal Jadi, embryo cesarmid hutan bakau ini beradaptasi dengan baik pada semi terestrial Melalui proses evolusi dan dapat berbagi nis pada terestrial yang sama Hasil menunjukkan bahwa spesies memiliki efisiensi yang sama Dalam hal ekstraksi oksigen dari udara Sementara, tingkat respirasi dalam air Nampak tertinggi pada spesies yang paling beradaptasi di bagian darat Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Adanya pendekatan komparatif untuk menunjukkan tren adaptif Terhadap terestrialisasi dalam embryo pada supralitoral serasmid di Afrika Timur Lain itu, sehubungan dengan spesies yang kurang beradaptasi di darat Si romantis SP menghasilkan telur yang lebih kecil Yang menjaga kelembapan dalam masa telur untuk periode yang lebih lama Dan dapat mengatasi periode emersi yang berkepanjangan Namun, ketergantungan air dari embryo cesarmid semi terestrial Memberikan dukungan kuat untuk hipotesis bahwa mereka mengembangkan respirasi bimodal Oleh karena itu, tekanan selektif untuk adaptasi terestrial Bekerja pada semua level ontogenetik